Pemirsa sementara dalam kunjungannya berkonsultasi ke Kementerian ESDMRI, dari hasil rapat pengembangan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi sudah ada perencanaan dan perkiraan rampung di bulan Desember 2023. DPRD Provinsi Jambi bersama Kementerian ESDMRI melaksanakan konsultasi dalam rangka penyelesaian angkutan batubara di Provinsi Jambi. Dari hasil rapat, pengembangan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi sudah ada perencanaan dan diperkirakan rampung di bulan Desember 2023. Dari data yang didapatkan dalam konsultasi, terdapat tiga perusahaan yang akan bangun jalan khusus batubara tersebut, yaitu PT. Putra Bulian Pro Petindo, sudah dilakukan perencanaan pada 1 September 2022, pengerjaan jalan khusus tahap awal 77 km. PT. Inti Tirta Prima Sakti sudah dilaksanakan perencanaan 17 Desember 2022, sepanjang 95 km. Sementara PT. Sinar Agung Sukses, pembangunan fisik mulai Februari 2023, panjang jalan khusus yang direncanakan kurang lebih 108 km. Kemudian terkait masalah jalan khusus yang kita desa untuk segera direalisasikan adalah sudah ada pertemuan antara SDM, juga Gubernur, warna disampaikan, dan tiga perusahaan paling tidak yang siap menghandle jalan khusus itu. Dan ketika kita tanyakan, targetnya sekitar Desember ini ditarikan rampung jalan itu.